Intro Selama tahun 2018 ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau telah menerima sebanyak 145 laporan masyarakat dari berbagai daerah. Melalui presilis di Gedung Geraha Pena Batam Center, diketahui bahwa laporan yang terbanyak berasal dari Batam. Hal ini menunjukkan banyaknya masalah yang terjadi pada pelayanan publik di Batam. Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 138 laporan telah diselesaikan dengan berbagai pembuktian. Di antaranya adalah terjadinya dugaan maladministrasi. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepri, Lagat Parlo HPS, mengatakan dari berbagai penyelesaian atas dugaan maladministrasi tersebut, pihaknya telah menutup laporan tersebut karena tidak terbukti. Ombudsman hanya memberikan saran untuk melakukan perbaikan dan melakukan percepatan perbaikan pelayanan publik. Sebagian besar permasalahan yang disampaikan substansinya adalah tentang pelayanan kependudukan dan kepolisian. Selain dari Kota Batam, laporan terbanyak berikutnya adalah dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Untuk tingkat kepatuhan, selama tahun 2018, terdapat tiga pemerintah daerah yang mendapatkan predikat zona hijau dengan nilai di atas 81. Ketiganya adalah pemerintah Provinsi Kepri, Kota Batam, dan Tanjung Pinang. Sedangkan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun berpredikat zona kuning dengan nilai antara 51 hingga 80. 87 persen itu berada di Batam, artinya menggambarkan bahwa kompleksitas persoalan pelayanan publik itu memang banyak disoroti di Batam. Dan dari 145 tersebut, 138 laporan kita selesaikan, ada yang terbukti malam terhati, dan kita sepekan saran. Saran itu ada yang sudah diselesanakan, ada yang sedang melaksanakan, dan ada yang sedang karena menyangkut anggaran APBD hingga mereka merencanakan untuk pengadaannya. Masalah-masalah yang dilaporkan suktansinya adalah masalah kependudukan dan kepolisian. Bukit-bukit lainnya dianggap menyimpang, harus tidak memuaskan. Seperti kepolisian, masalah laporan yang sampaikan tidak ditanggani sangat baik oleh kepolisian, sehingga melapor kepada kita seperti itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribata TV. Salam Tribata!